Aliansi masyarakat sipil akan menuntut sejumlah partai politik yang melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait penyelenggaran aksi kita Indonesia di area Car Free Day minggu kemarin. Aksi kebangsaan Indonesia dianggap merupakan pembajakan hari bebas kendaraan bermotor karena telah dimanfaatkan untuk kegiatan politik dan telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Aksi kita Indonesia juga telah mengganggu aktivitas warga yang sedang berolahraga di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Tamrin. Tidak hanya itu aliansi masyarakat sipil juga mendesak partai-partai politik yang terlibat untuk segera diberikan sanksi dan minta maaf. Menurut saya ya, menurut kami harusnya segera para guru bangsa tadi segera meminta maaf apapun juga mereka salah ya. Apabila mereka tetap ngotot ya, ingin menggunakan Car Free Day sebagai ajang politik praktis, silahkan mereka datang ke DPRD malah melakukan usulan review ya, atau mengajukan judicial review ya. Dengan demikian nanti lebih konstitusional, jangan seperti sekarang mereka memaksakan kehendak ya, jadi ujung-ujungnya inkonstitusional gitu loh. Ada regulasi dilanggar gitu. Yang rugi siapa? Masyarakat luas dan lebih berat lagi ada yang rugi. Kami dari Panitia menerima tegurannya dengan baik ya, sebagai salah satu bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung kemarin. Nah, untuk itu kami tentu dari Panitia meminta maaf atas kekurangan yang telah kami lakukan ini. Tapi perlu kami jelaskan pula bahwa kami juga sudah berupaya untuk meminimalisir penggunaan atribut-atribut tersebut. Meskipun sekali lagi kami akui bahwa belum optimal atau belum berhasil secara optimal upaya-upaya yang kami lakukan untuk... Terima kasih.